Korban kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana kooperasi simpan pinjam atau KSP Indo Surya kecewa dengan putusan hakim yang memfonis bebas terdakwa Henry Surya. Para korban menilai putusan hakim tidak pernah berpihak kepada korban. Henry Surya terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana kooperasi simpan pinjam atau KSP Indo Surya difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para korban pun sangat kecewa dan heran dengan fonis bebas terdakwa Henry Surya. Sebab kasus ini disebut-sebut menelan korban hingga 23.000 orang dengan kerugian berdasarkan LHA PPATK mencapai 106 triliun rupiah. Para korban berharap agar jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kasasi atas putusan bebas Henry Surya. Sebelumnya diketahui Henry Surya dituntut 20 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Dari semua akunannya saksi-saksi menjurusnya adalah ini Bang Gelap, sudah benar-benar Bang Gelap. Dan yang saya bingung lagi, seorang terdakwanya tidak pernah dihadirkan. Kayak saat ini tidak hadir sama sekali, selalu online, diistimewakan. Dari awal pokoknya sidang sudah terlihat bahwa semuanya diistimewakan untuk terdakwa. Sedangkan untuk kita semua korban tidak pernah dilihat dan dianggap. Bagaimana seorang hakim bisa bijaksana yang dinamakannya, yang mulia dipanggilnya dengan sebutan... Yang mulia. Yang mulia, ternyata sikapnya benar-benar tidak mulia. Dan sangat memalukan, kalau menurut saya. Sangat memalukan. Terima kasih.